Dua perempuan warga desa Panton, Kecamatan Waila, Kabupaten Aceh Barat di Sambar Petir saat sedang berada di kebun. Akibatnya seorang korban meninggal dunia dan seorang lain yang menjalani perawatan medis. Dua petani warga pedalaman Aceh Barat yang di Sambar Petir ini adalah saat Sambawa dan Lindawati. Saat kejadian, korban sedang berteduh digubuk sebuah kebun kacang karena hujan disertai petir. Sambawa, perempuan yang berusia 40 tahun setelah di Sambar Petir meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke rumah sakit umum daerah Cudnyadin Jumat Malam. Nyawa Sambawa tak dapat diselamatkan karena kondisi bagian dadanya mengalami luka bakar akibat di Sambar Petir. Sementara Lindawati, 21 tahun, hanya mengalami luka di bagian punggung dan paha bagian kiri dan masih dalam perawatan medis di puskesma setempat. Kondisi sekarang seperti apa? Kondisi sekarang 0% dari Sambar Petir. Sudah membaik, sudah bisa duduk, bisa jalan ya. Kalau yang meninggal itu? Kalau yang meninggal itu, pas waktu datang kemari diantar dengan penanganan kesadaran, kita pasang kejadian, kita lakukan penanganan awal di IGD, dan langsung kita rujuk ke melabung. Tapi belum sampai ke rumah sakit umum, pasien meninggal di jalan. Sambawa korban yang meninggal Sabtu pagi langsung dikebumikan di pemakaman umum desa setempat. Almarhum meninggalkan dua orang putra yang masih berusia 8 dan 12 tahun.